Allah menciptakan rasa cinta itu kepada makhluknya Cinta yang dibungkus atau yang dilandasi dengan syariat Allah SWT Inilah yang melahirkan radaban manusia Maka cinta ini yang telah ditanamkan oleh Allah SWT dalam diri setiap hambanya Setiap makhluknya, bahkan binatang sekalipun Mencintai anaknya Setiap orang tua, apakah ayah dan ibu, apakah itu manusia atau binatang Dia akan memiliki fitrah untuk melindungi dan mencintai anak-anaknya Maka itu jama'id rahmat Allah SWT Ketika kita ingin membangun sebuah rumah tangga Dilandasi oleh mawaddah warahmat Allah menggambarkan dengan begitu indahnya Rasaan cinta yang ditanamkan dalam diri setiap hamba Allah SWT Ayat yang sangat populer Yaitu surat Ar-Rum, ayat 21 Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia ciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri Allah ciptakan untuk kita pasangan hidup Tentu yang berlawanan jenis Karena dengan adanya lawan jenis inilah lahirlah Apa yang disebut dengan reproduksi manusia Allah menghendaki untuk menciptakan bumi ini dengan isinya Dimakmurkan oleh manusia Allah menghendaki kita Manusia di atas muka bumi ini Untuk melakukan reproduksi Dan satu-satunya cara untuk melakukan reproduksi Di atas muka bumi ini adalah dengan cara Pernikahan Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Allah SWT Bukan dengan cara yang lain Siapa kata Allah yang mencari jalan di luar Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan reproduksi manusia di atas muka bumi ini Maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas Dan Allah telah menetapkan sanksi-sanksi yang besar Baik di dunia maupun di akhirat Kepada mereka yang telah melanggar syariatnya Ada yang berfikir untuk mengatasi permasalahan di atas muka bumi ini Ledakan penduduk Kita harus mengurangi jumlah penduduk manusia ini Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perkawinan sesama jenis Na'uzubillah Tumma na'uzubillah min zalim Untuk mengurangi jumlah penduduk manusia Ini juga tidak dibenarkan oleh Allah SWT Tidak ada cara yang lebih baik Yang lebih indah Dan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat Kecuali dengan kita mengikuti syariat Allah SWT Mirisnya banyak sekali fitnah-fitnah di atas muka bumi ini Kerusakan-kerusakan moral Kerusakan-kerusakan mental Yang disponsori atau dipropagandakan oleh kekuatan-kekuatan besar di atas muka bumi ini Untuk mempropagandakan agenda free sex Apakah kebebasan seksual itu berupa homoseksual? Lesbianisme? Atau kebebasan seksual itu berupa kampanye Untuk menyebarkan bagaimana anak-anak kita melakukan hubungan seks yang aman di luar pernikahan Ini sangat berbahaya bagi umat manusia di atas muka bumi ini Makanya Allah SWT Menyatakan begitu pentingnya perkahwinan ini, pernikahan ini Dalam satu ayat yang sangat penting di dalam Al-Rum ayat 21 Di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah dia menciptakan untuk kalian Dari laki-laki maupun perempuan Dari jenis kalian itu sendirilah kalian akan mendapatkan pasangan hidup Untuk apa? Litas kunu ilaya Agar kamu mendapatkan ketenangan hati Ketika kita menikah, menemukan pasangan hidup kita Hati kita menjadi tenang Yang kedua Dan dia menjadikan di antara kamu itu rasa Gairah cinta dan kasih sayang Inilah tiga tujuan Kenapa kita menikah di atas muka bumi? Agar pasangan hidup itu menjadi tenang Tidak mencari-cari lagi dengan siapa dia akan menjalani hidup dan tua bersama Agar pasangan itu bisa menyalurkan hasrat, gairah, mawaddah seksualnya Dan yang ketiga Agar setiap pasangan itu bisa menyalurkan dan merasakan kasih sayang Baik dalam kondisi suka ataupun duka Terima kasih telah menonton